Itu adalah kendaraan untuk operasional kegiatan negara Dipakai untuk piknik di hari minggu keluar rumah Lalu keliling-keliling kota Ya ini seharusnya sewa Dan negara punya pemasukan dari situ Namun di tempat kita itu legal dan gak perlu membayar Padahal itu kendaraan operasional Bukan untuk kepentingan negara tapi untuk kepentingan pribadi Kalau seperti itu siapa yang harus mengizinkan Atasan saya mengizinkan Itu kendaraan apakah milik atasan kamu Enggak milik negara Terus minta izin kepada siapa kalau milik negara Minta izin kepada seluruh rakyat dan itu gak mungkin Yang bisa anda lakukan adalah Silahkan dirawat Dan kalau butuh biaya pengeluaran Maka anda bisa minta gantinya Kemudian gunakan untuk kegiatan operasional negara Wallahu ta'ala alam Silahkan Waalaikumsalam Silahkan anda sudah terhubung Anda kecilkan volume televisinya Oh iya sudah dari situ Baik silahkan Mau bertanya tentang masalah priba atau enggak Ini langsung priba sekarang Silahkan Saya kan punya Petani kopi Saya ini petani kopi Tapi Saya itu menggarap lahan orang lain gitu Jadi hasilnya itu nanti bagi dua Setelah itu Si Tuan Tanah itu punya usaha Dual diri kopi Lalu Tuan Tanah saya itu menawarkan untuk Hasil kopi itu diditipkan di gudang dia Untuk Nanti akhirnya Dibagi dua Setelah Selesai Musim kopinya Dengan harga Di akhir Musim kopi itu tadi Kalau seandainya harganya 20 Ya nanti dikasih harga 20 Kalau harganya 15 Dikasih harga 15 Sedangkan sekarang harganya itu 18 ribu per kilonya Apakah itu termasuk riba Baik Cukup Ibu Baik Dengan skema seperti yang Ibu sampaikan Ini bukan termasuk riba Tapi ini akad Musakah namanya ya Akad Musakah Jadi Akad Musakah Atau Muzaroah itu mirip Saya punya lahan Kemudian saya minta orang lain Untuk kelola lahan Bedanya antara akad Musakah dan Muzaroah Kalau Muzaroah Saya cuma lepaskan saja Ini lahan Silahkan kamu garap Bibit Terus Apalagi misalnya Pupuk Dan aneka kebutuhan Untuk nanam Itu urusan kamu Saya pokoknya Kasih lahan saja Kalau Muzakoh Ini yang Kalau yang pertama tadi Muzaroah Kalau Muzakoh Bibit dari saya Kebutuhan dari saya Bapak cuma ngelola saja Sehingga dia datang tenaga Dia datang membawa tenaga Tapi tidak membawa modal yang lain Kalau Muzaroah Dia datang Pengelola itu datang Dengan membawa Perlengkapan yang lain Seperti bibit Pupuk Dan seterusnya Baik Muzakoh Maupun Muzaroah Dua-duanya Diperbolehkan Dan Untuk Kopi Misalnya Jika bibitnya Dari Anda Kemudian Pupuk dari Anda Berarti itu Akadnya Muzaroah Anda melakukan Akad Muzaroah Pemilik tanah Memberikan Mempersilahkan kepada Anda Untuk mengelola tanahnya Guna nanam kopi Kemudian nanti Kopi ini akan Dijual Sudah Nah masalah bagi hasilnya Itu sesuai kesepakatan Boleh 50-50 Atau 60-40 Terus hasil itu Baru kelihatan Ketika hasil panen itu Kan terjual Makanya bagus Jika posisi Pemilik tanah tadi Menawarkan Silakan Ibu taruh di gudang kami Dan nanti kita akan jual Hasilnya kita bagi Sesuai dengan hasil Akhir penjualan Dan itu sudah benar Sehingga insya Allah Praktik yang tadi Anda sampaikan Bisa dilanjutkan Dan tidak ada riba Di sana Wallahu'alam Baik kita coba jawab Pertanyaan melalui WAA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Yoga dari Bali Bolehkah kita mencicil Mengeluarkan uang Tiap bulan Dengan niat Membuang harta haram Di masa lalu Karena kita sudah tahu Sudah tidak tahu Berapa jumlah harta haram Yang kita dapat Di masa lalu Baru Wawahmatullah Baik Kalau Anda yakin Punya harta haram Di masa lalu Tapi Anda tidak tahu Berapa nilai nominalnya Maka yang bisa disarankan Adalah Perbanyak sedekah Satu Yang kedua Sambil dikeluarkan Dengan Apa Pakai prediksi Kira-kira Sekitar antara 5 sampai 7 juta Antara 5 sampai 7 juta Maka Anda Keluarkan di Batas itu Antara 5 sampai 7 juta Anda cicil Sebisanya Karena itu Ada sebagian ulama Yang menyarankan Bagi orang Yang di akhir Hayatnya Dia merasa Tidak yakin Hartanya Halal Dianjurkan Bagi dia Untuk berwasiat Ditekankan Bagi dia Untuk berwasiat Misalnya Menjelang dia Wafat Dia merasa Takut Jangan-jangan Nanti ada Harta haram Yang nyangkut Di harta saya Maka orang Seperti ini Ditekankan Untuk berwasiat Berapa Waksiat maksimal Wasiat maksimal Sepertiga Kamu Wasiat Sepertiga Wasiat Sepertiga Diserahkan Ke masjid Atau Ke pesantren Atau Ke lembaga-lembaga Sosial Keagamaan Yang lainnya Tujuannya Barangkali Kalau ada Harta haram Ini sudah Tersisihkan Sehingga Nanti Dia tidak Ditanya Oleh Allah Atau tanggung jawabnya Lebih ringan Ketika dia Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Wallahualam Kita coba Angkat peniluan berikutnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Dari Hadi Di Bekasi Silahkan Dulu Sebelumnya Saya pernah Memakan Harta haram Uang haram Di Kerjaan Sebelumnya Dan Dan setelahnya Saya Taubat Nah itu Istilahnya Kan Uang haram Itu kan Udah jadi Daging Itu gimana Secara Taubatnya Taubat itu Langsung Taubat Diampurin Atau Gimana Terus Yang kedua Boleh saya Tanya Apa Harta haramnya Asalnya Dari mana Bentuknya Korupsi Uang Uang Baik Yang kedua Yang kedua Itu kan Saya itu kan Reseller Jual Makanan Dari Si pembuat Makanan Dari tangan pertama Terus Saya jual lagi Saya punya Reseller Apa Punya Punya Reseller lagi Nah Karena Resellernya itu Nanyanya yang Banyak Buat Dimana Atau Dimana Ininya Jadi saya Nggak punya Itu Nggak punya Buat sendiri Gitu Jadi Takutnya Kalau saya Bilang Buat Yang buat Orang lain Jadi Pelanggan Saya itu Reseller saya Kabur Gitu Itu gimana Solusinya Apa Saya Dosa Apa Saya Jujur Bagaimana Solusinya Baik Barakal Lanjutannya Yaitu Pembagian Harta Haram Karena Setelah kita Paham Pembagiannya Nanti kita Akan Bisa Memahami Bagaimana Cara Taubatnya Dan Juga Saya Sebutkan Di bab Khusus Taubat Dari Harta Haram Di Alaman 215 Namun Jawaban Sederhananya Korupsi Yang itu Sudah Pernah Dimakan Dan Ingin Bertaubat Walhamdulillah Dan Barangkali Ini pengaruh Dari Kajian Sunnah Yang Disampaikan Oleh Para Asatidah Mereka Mendakwahkan Tauhid Tapi Pengaruhnya Sampai Mereka Meninggalkan Hari yang Haram Yang Tidak Boleh Mereka Terima Makanya Kalau Da'wah Ini Dianggap Sebagai Da'wah Yang Anti Negara Ini Sangat Bertentangan Dengan Realita Yang Ada Justru Da'wah Sunnah Sangat Mendukung Keutuhan Negara Sebaliknya Da'wah Yang Anti Sunnah Yang Tidak Mengajarkan Tauhid Anda Bisa Saksikan Kebanyakan Mereka Adalah Pelaku Korupsi Yang Tahlilan Pelaku Korupsi Tahlilan Dalam Arti Apa Dia Muslim Kita Coba Kembali Ke Sini Terus Gimana Untuk Korupsi Kembalikan Harta Itu Kembalikan Harta Itu Ke Pemiliknya Jika Pemiliknya Adalah Perusahaan Swasta Berarti Anda Harus Kembalikan Ke Perusahaan Swasta Itu Jika Pemiliknya Adalah Perusahaan Negara Atau Anda Seorang ASN Maka Anda Harus Kembalikan Ke Negara Berikutnya Masalah Teknis Gimana Cara Pengembaliannya Dulu Sudah Pernah Kita Sampaikan Anda Kembalikan Dengan Diserahkan Ke Baitul Mal Negara Karena Ibn Lutbiah Yang Tadi Menerima Hadiah Dan Itu Merupakan Gulul Hartanya Diambil oleh Nabi S.A.W. Dan Ditaruh Di Baitul Mal Sekarang Saya Kebingungan Untuk Mencari Baitul Mal Kalau Anda Tidak Bisa Menyerahkannya Ke Baitul Mal Maka Anda Bisa Berikan Kepada Fakir Miskin Yang Ada di Sekitar Ini Diatur Oleh Undang Undang Bahwa Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Berarti Mereka Punya Hak Untuk Mendapatkan Kesejahteraan Dari Negara Harta Anda Atau Harta Yang Anda Bawa Harta Milik Negara Hasil Korupsi Tadi Serahkan Kepada Mereka Dengan Niat Ini Adalah Harta Negara Yang Saya Berikan Kepada Orang Orang Yang Harus Dipelihara Oleh Negara Wallah Yang Kedua Posisi Anda Sebagai Reseller Makanan Dan Ketika Ada Reseller Lain Yang Tanya Makanan Ini Dari Mana Buatnya Gimana Sebenarnya Anda Tidak Perlu Berbohong Tapi Anda Berat Untuk Tidak Memberikan Jawaban Mohon Maaf Ini Bagian Dari Rahasia Kami Anda Berat Untuk Tidak Memberikan Jawaban Karena Tidak Memberi Info Itu Tidak Sama Dengan Memberi Info Tapi Bohong Karena Itu Bedakan Antara Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Realita Dengan Tidak Menceritakan Sesuatu Yang Sesuai Realita Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Realita Itu Kedustaan Tidak Menceritakan Sesuatu Yang Sesuai Realita Berarti Anda Diam Anda Tidak Ngomong Tidak Cerita Dan Itu Diperbolehkan Karena Itu Kalau Misalnya Anda Khawatir Reseller Ini Akan Meninggalkan Anda Jika Diberitahu Maka Anda Boleh Tidak Beritahu Ya Mungkin Tidak Usah Dibalas Atau Gimana Yang Jelas Anda Berhak Untuk Tidak Memberitahu Wallahualam Silahkan Halo Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Baik Ini Ini Dari Dindin Dindin Saripudin Banjarsari Ciamis Mohon Maaf Saya Mau Minta Penjelasan Jelas Berkenan Dengan Barang Barang Ribawi Kalau Sudah Dibahas Mohon Dijelaskan Ulang Kalau Belum Mungkin Lebih Baik Karena Menurut saya Penjelasannya Cukup Luas Mulai Dari Pertanyaan Langsung Bisa Pertanyaan Langsung Pertanyaan Mohon Dijelaskan Sejelas Selatnya Sampai Kehikmahnya Tentang Barang Barang Ribawi Itu Mas Perak Terus Gandum Dan Sebagainya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Baik Untuk Penjelasan Sejelas-jelasnya Mungkin Tidak Bisa Kita Sampaikan Di Forum Pagi Ini Dan Alhamdulillah Ada Beberapa Kajian Saya Seputar Masalah Riba Yang Sudah Di Upload Di Youtube Anda Bisa Cari Dan Insyaallah Semoga Bisa Mewakili Pertanyaan Permohonan Bapak Penjelasan Yang Sejelas-jelasnya Nah Kita Coba Bacakan Pertanyaan Melalui WA Assalamualaikum Ustaz Benarkah Para sahabat Dahulu Untuk Sekedar Mencari Dunia Secukupnya Saja Tidak Sibuk Bekerja Dari Pagi Sampai Larut Benarkah Para sahabat Punya Kebiasaan Seperti Itu Ketika Mencari Dunia Hanya Secukupnya Saja Jawabannya Mereka Memang Rata-rata Adalah Orang Yang Dalam Pikirannya Bagaimana Caranya Agar Bisa Bahagia Di Akhirat Sehingga Ketika Mereka Bekerja Untuk Kepentingan Dunia Jelas Mereka Tidak Meninggalkan Yang Wajib Dan Mereka Tidak Silau Dengan Dunia Sehingga Tidak Membuat Mereka Terlalu Sibuk Mikir Dunia Ya Meskipun Mereka Beraktivitas Dunia Berdagang Di Pasar Bertani Di Kebun Sebagaimana Itu Kebiasaan Orang Ansor Kalau Berdagang Di Pasar Kebiasaan Orang Muhajirin Tapi Mereka Tidak Melupakan Kewajiban Karena Itulah Begitu Para sahabat Sudah Banyak Yang Meninggal Dan Ganti Generasi Dengan Munculnya Orang-orang Baru Yaitu Para Tabi'in Yang Tidak Pernah Ketemu Nabi Sallam Semarak Pasar Tidak Sebagaimana Di Masa Silam Sehingga Mereka Sampai Hampir Ketinggalan Jumatan Lalu Oleh Uthman Ibn Afwan Dan Ini Jizaman Uthman Ibn Afwan Beliau Memerintahkan Seorang Muadzin Untuk Adhan Di Zawra Zawra Itu Sebuah Tempat Dekat Pasar Yang Ada Di Kota Madina Adhannya Sekian Jam Sebelum Khotib Naik Mimbar Dan Itu Jadi Dalil Adhan Dua Kali Sebelum Jumatan Atau Adhan Dua Kali Ketika Jumatan Padahal Dulu Di Zaman Abu Bakar Yang Masa Kekhalifahnya Dua Tahun Dan Sahabat Masih Sangat Banyak Di Zaman Umar Masa Kekhalifahan Beliau Sepuluh Tahun Dan Sahabat Juga Masih Banyak Suasana Pasar Tidak Seperti Itu Mereka Tau Waktu Ini Hari Jumat Sudah Waktunya Datang Ke Masjid Paling Pasarnya Sebentar Pulang Kemudian Mereka Ke Masjid Begitu Ganti Generasi Kondisinya Berbeda Sehingga Ada Orang Yang Telat Jumatan Mirip Seperti Zaman Kita Begitu Adhan Baru Mandi Datang Ketika Khotib Sudah Mengucapkan Allahumma Gfir Lil Muminina Wal Muminat Baru Datang Sehingga Pada Waktu Khotib Naik Mimbar Di Masjid Baru Ada Dua Sof Tiga Sof Kalau Masjidnya Gede Masih Banyak Yang Kosong Di Belakang Seperti Suasana Yang Bisa Kita Saksikan Di Belakangan Ini Sehingga Usman Masang Muadzin Yang Jauh Sebelum Khotib Naik Mimbar Adhan Di Zawra Zawra Itu Dekat Dengan Pasar Madinah Akhirnya Mereka Berdatangan Gantian Atau Berdatangan Untuk Jumatan Nah Wallahu'alam Baik Silahkan Terputus Kita Bacakan Pertanyaan Melalui WA Hati Ada Satu Yang Masuk Silahkan Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan Bapak Mau Tanya Soal Investasi Ustaz Jadi Saya Mau Bikin Aplikasi Marketplace Kemudian Kita Cari Investor Dan Bagaimana Caranya Yang Syari Untuk Investasi Ini Misalnya Dia Kasih Satu Miliar Apakah Pembagian Profitnya Setelah Balik Modal Kepada Investor Atau Bagaimana Ustaz Mungkin Berjelas Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Investasi Apapun Baik Untuk Kegiatan Yang Bentuknya Fasilitas Infrastruktur Atau Yang Lainnya Idealnya Bagai hasil Dilakukan Setelah Balik Modal Lalu Bagian Pengelola Apa Kalau Itu Adalah Unit Bisnis Yang Menghasilkan Profitnya Lama Seperti Marketplace Anda Mungkin Bisa Mendapatkan Bagai hasil Setelah Berjalan Sekian Tahun Unit Bisnis Yang Long Term Dia Masa Untuk Bisa Mendapatkan Hasilnya Lama Ya Kalau Misalnya Anda Segera Membutuhkan Karena Anda Harus Memberi Nafkah Kepada Keluarga Yang Bisa Dilakukan Memang Bukan Bagi Hasil Tapi Anda Kas Bond Kas Bond Itu Dalam Arti Ngutang Ke Pihak Investor Untuk Kebutuhan Nafkah Keluarga Ya Meskipun Ini Berat Meskipun Ini Berat Karena Itu Jika Memang Anda Tidak Sanggup Di Bagian Ini Berarti Akat Yang Dilakukan Bukan Akat Mudoroba Tapi Akat Ijar Anda Menawarkan Jasa Kepada Investor Saya Mau Buat Aplikasi Nanti Bapak Bisa Gaji Saya Perbulan Sekian Dan Nanti Selanjutnya Aplikasi Itu Menjadi Milik Investor Bukan Milik Anda Karena Anda Sudah Digaji Nah Itu Anda Bisa Mendapatkan Masukan Bulanan Tanpa Harus Menunggu Apakah Nanti Aplikasi Ini Menghasilkan Ataukah Tidak Wallahu Ta'ala Alam Silahkan Terputus Kita Angkat Saya Jualan Jilbab Secara Online Apakah Kalau Saya Beriklan Model Jilbab Pake Manekin Bentuk Badan Dan Kepala Tanpa Wajah Diperbolehkan Menurut Hukum Islam Insya Allah Ini Yang Paling Ringan Dengan Menggunakan Manekin Dan Idealnya Tanpa Kepala Sehingga Tidak Hanya Sepatah Menghilangkan Wajah Tapi Tanpa Kepala Wallahu Waalaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikum Waalaikumsalam Dari kemarin Sudah Dua Pekan Mencoba Ini Saya punya Kasus Transaksi Sekitar Lima Tahun Lalu Saya Melakukan Kerja sama Usaha Bagang Ponsel Dengan Seorang Teman Saya Kasih Dia Sejumlah Uang Untuk Menambah Model Usahanya Dan Kesepakatannya Bagi Hasil Keuntungan Dan Memang Kecil Presenanya Untuk Saya Menurut Pengelola Uang saya Nanti Bisa kembali 100% Ustaz Karena Kemudian Awal-awal Usaha itu Jalan Kemudian Tidak lama Kena musibah Kecurian Kemudian Yang kedua Dibawa kabur Lagi Sama Pekerjanya Barang-barangnya Ya Kemudian Karena Merasa Banyak Kerugian Pengelola Tadi Mengatakan Saya Kembalikan Saja Modalnya Dengan Cicil Kemudian Kembalikan 50% Pertama Kemudian Sampai Saat ini Masih Tersisa 50% Tadi Kira-kira Ustaz Bagaimana Transaksi Anda Sebagai Pemodal Ya Ya Pak Saya Sebagai Pemodal Apakah Bisa Kami Buat Kesepakatan Baru Bahwa Apa Namanya Yang Sama-sama Tidak Merlukan Kedua Pihak Atau Bagaimana Ustaz Baik Jelasnya Usahanya Masih Jalan Sampai Saat Ini Ustaz Wallahualam Modalnya Dari Mana Wallahualam Ustaz Cuma Tidak Sama Juj Kemarin Lagi Baik Cukup Bapak Biasa Sampai Barakallahu Fikum Prinsip Yang Ada Dalam Akad Mudorabah Maupun Musyarakah Bahwa Modal Tidak Boleh Dijamin Berdasarkan Sebuah Hadis Yang Diratkan Alah Imam Ahmad Dirmidhi Abu Dawud Dan Yang Lainya Nabi Sallallahu Bersabda Walari Bahu Malam Yudman Tidak Boleh Ada Keuntungan Yang Tidak Menanggung Resiko Kerugian Dan Itu Salah Satu Diantara Maknanya Adalah Tidak Boleh Memberikan Jaminan Untuk Modal Maka Orang Yang Memberikan Investasi Di Sebuah Unit Usaha Jika Usaha Itu Rugi Tidak Boleh Dijamin Dalam Arti Ketika Rugi Tidak Boleh Minta Dikembalikan Kecuali Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Keteledoran Pihak Pengelola Berarti Pengelola Yang Harus Nanggung Tapi Kalau Kerugian Itu Karena Hal Yang Normal Seperti Tadi Dicuri Dicuri Apa Ditaruh Ditaruh Di Luar Intinya Perbuatan Itu Menyebabkan Barang Itu Dicuri Maka Pengelola Harus Tanggung Resiko Tapi Kalau Pengelola Sudah Jaga Dengan Baik Tapi Tetap Dicuri Itu Musibah Dan Musibah Ditanggung Bersama Bukan Ditanggung Oleh Pengelola Apakah Halal Harta Yang Diberikan Oleh Pimpinan Yang Sumbernya Dari Hasil Mark Up Suatu Proyek Yang Kemudian Dibagi Rata Keseluruh Karyawan Dimana Tindakan Tersebut Sudah Biasa Dan Cabang Cabang Serta Pusatnya Mengetahui Hal Tersebut Terima Kasih Ini Perusahaan Ya Perusahaan Dapat Proyek Terus Di Mark Up Hasilnya Dibagi Perusahaan Baik Nah Perusahaan Dapat Proyek Terus Di Mark Up Mark Up Itu Kan Sudah Korupsi Seharusnya Beli Dengan Harga Rp10.000 Di Mark Jadi Rp25.000 Ya Ini Jelas Korupsi Terus Nanti Di Akhir Tahun Dijadikan Sebagai THR Atau Apa Misalnya Hadiah Dan Seterusnya Anda Tidak Boleh Nerima Karena Ini Korupsi Hasil Korupsi Anda Tidak Boleh Nerima Dan Harta Itu Wajib Dikembalikan Kepada Pihak Yang Di Ambil Hartanya Kalau Itu Milik Negara Berarti Dikembalikan Negara Kalau Itu Milik Swasta Dikembalikan Ke Swasta Ini Sudah Jadi Kebiasaan Bertahun Tahun Nah Ini Kebiasaan Buruk Yang Harus Ditinggalkan Dan Mungkin Akan Sangat Beresiko Ketika Anda Menyampaikan Langsung Keatasan Mungkin Anda Akan Dibenci Satu Kantor Gara-gara Tidak Mau Menerima Tapi Ingat Resiko Dalam Hal Seperti Ini Lebih Kecil Dibandingkan Resiko Kelak Di hari Kiamat Karena Harus Ditakeh Banyak Orang Bersabar Meskipun Beresiko Semoga Semakin Menambah Pahala Insyaallah Ta'ala Satu pertanyaan Lagi Dari Safda TV Ustaz Kalau Harta Harta Orang Tua Berupa Rumah Tapi Beliau Sudah Meninggal Beliau Sebelum Meninggal Tidak Ada Wasiat Saya Yang Belajar Agama Belum Tahu Kalau Rumah Itu Dari Harta Halal Atau Harta Haram Bagaimana Solusinya Bagaimana Solusinya Hukum Asalnya Dihukumi Harta Halal Dan Anda Tidak Bisa Memfonis Harta Haram Ketika Tidak Tahu Asal Usulnya Sehingga Kembalikan Kepada Hukum Asal Hukum Asalnya Harta Halal Karena Itu Silahkan Dibagi Sesuai Dengan Aturan Allah Dalam Masalah Pembagian Warisan Wallah Baik Silahkan Mohon Dikecilkan Volume Televisinya Ya Ustaz Mau Tanya Ustaz Jadi Ada Dua Kondisi Ustaz Yang Pertama Anda Sudah Bekerja Sama Dengan Supplier Lalu Kondisi Kedua Anda Sudah Bekerja Sama Dengan Kurir Untuk COD Nah Untuk Transaksinya Ustaz Jika Ada Pesanan Dari Bayar Dengan Pakat COD Bayar Keempat Anda Pesan Ke Supplier Bayar Tunai Ustaz Lalu Supplier Kirim Barang Memakai Kurir Yang Sesuai Rekomendasi Ana Lalu Bayar Menerima Paket Dan Bayar Tunai Ke Kurir Lalu Kurir Tersebut Transfer Ke Ana Setiap Seminggu Sekali Nah Bagaimana Dengan Transaksinya Ustaz Mohon Penjelasan Ustaz Apakah Bapak Sudah Punya Hubungan Bapak Hubungan Dengan Supplier Sebagai Apa Sebagai Reseller Ustaz Jadi 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 Misalkan Saya Berjaga Sama Kalau Barang Retur Itu Bisa Dikembalikan Baik Berarti Posisi Anda Tidak Beli Dari Supplier Tidak Pernah Menerima Barang Itu Tidak Ustaz Nah Cukup InsyaAllah Wajizat Waalaikumsalam Warahmatullah Baik Yang Saya Pahami Jika Memang Anda Adalah Wakil Dari Supplier Dengan Izin Resmi Dari Supplier Untuk Memasarkan Barangnya InsyaAllah Tidak Masalah Ketika Anda Menjual Langsung Ke Bayer Tanpa Pernah Menerima Barang Itu Tanpa Pernah Melihat Barang Itu Karena Kalau Anda Wakil Berarti Posisi Anda Sebagai Kepanjangan Tangan Dari Pihak Supplier Sehingga Anda Meskipun Tidak Pernah Memegang Barang Itu Anda Boleh Untuk Menawarkannya Ke Bayer Tapi Kalau Anda Harus Beli Anda Beli Dulu Ke Supplier Anda Bayar Sehingga Anda Punya Deposit Di Supplier Begitu Ada Yang Beli Anda Tinggal Minta Barang Kemudian Antar Bayar Dan Seterusnya Maka Skemanya Perlu Diluruskan Karena Orang Tidak Boleh Menjual Barang Yang Sudah Dia Beli Sampai Diterima Terlebih Dahulu Berarti Posisi Anda Deposit Ke Supplier Anda Sudah Beli Barang Boleh Anda Menjual Barang Ini Misalnya Barang X Boleh Anda Menjual Barang X Ini Belum Boleh Sampai Barang X Tiba Di Tempat Anda Jadi Milih Anda Sudah Anda Terima Baru Boleh Anda Jual Ke Bayar Tapi Kalau Langsung Dikirim Dari Supplier Ke Bayar Melalui Kurir Nah Ini Jelas Tidak Diperbolehkan Karena Posisi Anda Sebagai Penjual Belum Pernah Menerima Barang Itu Dan Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Jangan Kau Jual Barang Itu Sampai Kau Menerimanya Sehingga Tunggu Diterima Dulu Baru Dijual Lain Halnya Kalau Posisi Anda Sebagai Wakil Kalau Posisi Anda Sebagai Wakil Tidak Masalah Anda Jual Sebelum Anda Menerima Barang Itu Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamuala Nabi Muhammad Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menentramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Nabi Allah SWT juga mengatakan Arriba Isna Selamat menikmati